Intro Sahabat Kompas.com Sejak minggu 27 Februari 2022, puncak Bogor menjadi trending topik dan viral di media sosial lantaran terjadi kemacetan yang cukup parah hingga Senin 28 Februari 2022. Sejumlah warganya pengaku terjebak dari siang sampai malam di jalur tersebut. Bahkan beberapa dari mereka bercerita perjalanan dari puncak menuju Jakarta harus memakan waktu sampai 17 jam. Kapolda Jawa Barat Irjen Sultana menyebut penyebab utama kemacetan yakni karena meningkatnya volume kendaraan di hari libur Isra Miraj. Kemudian Sultana mengatakan adanya sejumlah pengendara yang tak sabar menunggu antrian kendaraan. Banyak pengendara motor yang menerobos dan menyalip jalur lain sehingga arus kendaraan dari depan tersendat dan macet. Tak hanya itu, pengendara juga disebut mengabaikan pola rekaya selalu lintas yang telah diberlakukan petugas. Kemacetan ini juga bertambah parah akibat sejumlah kendaraan yang mogok. Sementara itu, petugas Satlantas Polres Bogor sejak Senin pagi mengatakan telah memperlakukan sistem satu arah atau one-way secara situasional. Diketahui pada Kamis 3 Maret 2022 nanti juga akan ada libur hari raya nyepi. Terima kasih telah menonton!